Untuk melakukan penilaian pada ajang nominasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16, tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bogor mendatangi Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Kedatangan tim penilai ini tiada lain adalah untuk melakukan klarifikasi dan survei terhadap program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Ciaruten Ilir. Selain melakukan klarifikasi dan survei terhadap program, tim penilai pun melakukan peninjauan dan survei ke sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Ciaruten Ilir. Dalam melakukan peninjauan, tim penilai berpatokan terhadap manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Ciaruten Ilir terhadap warganya yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Apa yang dilaporkan dari desa kecamatan ini, ada nggak kegiatannya di lapangan? Kalau pembangunan fisiknya ada, sesuai dengan laporan, nah ini untuk menentukan peringkat. Nah, empat besar terpilih berarti akan menentukan peringkat pertama sampai keempat. Bahwa desa Ciaruten Ilir yang ada di Ciaruten Ilir ini masuk kepada empat besar tingkat Kabupaten Berwaran. Dalam hal penilaian administrasi, seperti yang tadi disampaikan oleh ketua tim dari Kabupaten Berwaran atau DPMD Kabupaten Berwaran. Ini mengenai jalan, mungkin tinggal menunggu dari desa Cijujung dulu ya. Dari desa Cijujung baru ke desa Ciaruten Ilir. Panjangnya berapa tiba jalannya? Kalau untuk dari mulai perbatasan kurang lebih 800 meter. 800 meter. Dengan lebar nanti? Dengan lebar masih 4 meter. Ini ada hibah masyarakat juga? Ada hibah masyarakat. Dari dana pisau kan 600 ya. Dana 600 ya. Dari pisau itu dibagi dua di antara desa Cijujung. Desa Ciaruten Ilir tercatat sebagai salah satu desa di wilayah Bogor Barat Kabupaten Bogor yang terpilih masuk nominasi pada Ajang Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16 tingkat Kabupaten Bogor sebagai desa yang tertib administrasi dan memiliki program pembangunan yang baik untuk masyarakat. Dari Cibung Bulang Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan. Dari Cibung Bulang Kabupaten Bogor